Halo, salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan puan-puan Bulan ini adalah pengkreditan BKM Fasa Kedua Dan ramai akan menantikan pengkreditan tarik bayaran BKM Fasa Kedua Sehinggalah hari ini ramai yang menantikan tarik pembayaran BKM Fasa Kedua Jadi, ada satu perkongsian hari ini daripada admin untuk anda Saya juga ingin berkongsikan maklumat penting ini Untuk semua yang akan terima BKM Jadi, channel ini ada buat satu kajian Ataupun satu kaji selidik untuk penerima BKM Fasa Kedua Dan semua yang akan menantikan pengkreditan Khususnya bank yang pertama Biasanya yang akan terima pengkreditan Seperti yang kita semua tahu Bank yang pertama akan terima pengkreditan adalah Bank Simpanan Nasional Bank Tempatan Malaysia Jadi, siapa antara kamu disini yang sedang menonton video ini Mesti ramai yang setuju BKM Fasa Kedua Dikreditkan pertama untuk BSN Jadi, saya ada buat satu kajian di channel ini Di community channel ini Dan kajian itu berbunyi seperti ini Siapa setuju BKM Fasa Kedua Dikreditkan mulai hari ini Untuk pengguna BSN Undian yang pertama setuju sangat Undian yang kedua Perlu dikreditkan segera duit dan nak habis Undian yang ketiga Semoga dipermudahkan Dan undian yang terakhir Bila-bila jelah kerajaan nak bagi Jadi, terdapat 300 lebih Undian disini Terdapat beberapa komen dan beberapa like juga Jadi, melalui empat undian ini Saya percaya memang ramai Yang sudah membuat undian Yaitu setuju sangat Sebanyak 84% Manakala undian yang kedua Perlu dikreditkan segera Duit dan nak habis Sebanyak 8% undian Undian yang ketiga Semoga dipermudahkan Sebanyak 5% undian Dan undian yang terakhir Bila-bila jelah kerajaan nak bagi Sebanyak 3% undian Jadi, siapa setuju BKM Fasa Kedua dikreditkan Mulai hari ini Untuk pengguna BSN Nah, jadi untuk pengguna BSN Memang Anda adalah Berita baiknya Anda adalah Penerima BKM Yang terawal Seperti BKM Fasa Pertama Banyak yang komen di channel admin Mereka kata BKM Sudah masuk ke account BSN Nah, banyak Semua account BSN lah Antara Bank yang terawal akan terima Pengkreditan bantuan kerajaan Jadi, jangan risau kepada semua pengguna BSN Di luar sana Anda akan terima Antara Yang terawal akan terima BKM Ataupun package-package Bantuan daripada kerajaan Jadi, kepada bank lain pula Adakah Anda akan terima awal Ataupun Anda akan terima lewat Nah, mengikut Jadwal kredit Seperti BKM Fasa Pertama Siapa yang masih ingat Biasanya Bank BSN adalah Bank yang terawal Tetapi dalam masa yang sama Terdapat banyak juga komen Yang saya lihat di Facebook BKM 2020 Bantuan Keluarga Malaysia 2020 Banyak juga komen disitu CIMB dah masuk RHB Bank dah masuk Nah, mereka akan bagitahu Daerah-daerah mana yang masuk So, untuk maklumat tambahan juga Kepada Anda yang sedang menonton video ini Kepada viewers Kepada subscriber Dan semua rakyat Malaysia Keluarga Malaysia Yang sedang menonton video ini Saya rekomen Anda Untuk like Facebook Bantuan Keluarga Malaysia 2022 Anda boleh letak Soalan disitu Anda boleh tanya mereka Bagaimana Pengkreditan Sudah dikreditkankah Bila anak masuk Nah, mereka akan Sampaikan informasi Mereka biasanya akan Post disitu Di community Di Facebook itu BKM BSN Contohnya BSN Johor Sudah masuk Contohnya Sabau Kotakinebalu BSN Untuk BKM sudah masuk Nah, mereka akan Kata begitu biasanya So, itu adalah satu juga Salah satu Informasi tambahan Untuk Anda So Ramai yang setuju BKM Fasa kedua Dikreditkan pada Hari ini Untuk bank BSN Ramai yang setuju Tetapi Apapun Tonton dan perempuan itu Hanyalah kaji Selidik Daripada Channel ini Apapun yang berita baiknya Jangan risau Pengguna BSN Tetap akan Dikreditkan BKM Fasa kedua Pada bulan Jun Yang dikabarkan Akan dikreditkan Pada hujung Bulan ini Jadi itu Hanyalah Pukunggunaan hari ini Dari admin Untuk Anda So, terima kasih Sudah support channel ini Kepada yang baru Maupun kepada yang lama Di dalam channel ini Saya umat bersyukur Anda sentiasa support channel ini Semoga Tuhan Meramati Anda Terima kasih Malaysia Kerana menonton Sampai jumpa di video selanjutnya